Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Silverulas dan pada video kali ini Silverulas sedang berjalan-jalan ke daerah sekitar pantai di Kabupaten Muko-Muko ya teman-teman dan di kiri kanan jalan itu terdapat sekumpulan monyet-monyet yang memang tinggalnya di antara pepohonan yang tumbuh di kiri kanan jalan ini teman-teman nah ini tepatnya berada di depan pantai abrasi saya biasa memang membawa hasil panen dari rumah seperti papaya, pisang dan saya bawa ke tempat ini untuk diberikan kepada monyet-monyet teman-teman tuh lihat tuh, ada yang gak mau turun tapi terus saja berbelantungan di atas pohon nah yang unik dari video ini adalah ketika saya melihat seekor monyet yang tangannya cuma satu teman-teman tuh lihat kan teman-teman, dia gak punya tangan yang satunya lagi, dia cuma punya tangan satu untuk meraih makanan dan ini adalah anak saya Jose yang memberikan makanan kepada monyet yang tangannya cuma satu ini teman-teman dan terlihat monyet ini begitu jinak ya teman-teman, dia mau atau tidak takut berdekatan dengan manusia tuh lihat tuh si Jose begitu menikmati memberi makan kepada monyet ini teman-teman dan monyetnya juga belum habis dikasih lagi dikasih lagi eh mau merebut dia teman-teman buah-buahan yang saya bawa ke tempat ini adalah papaya dan juga jambu jamaica biasanya sih saya membawa juga pisang tapi kebetulan pisang di rumah belum panen jadinya yang saya bawa hanyalah jambu jamaica dan papaya oke teman-teman terima kasih ya yang sudah mengikuti video silverrules ini sampai habis jangan lupa klik like, komen, dan subscribe bagi yang belum supaya channel silverrules cepat berkembang teman-teman dadah adah 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 adah